Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan kontributor net, yaitu Panji Aprianto. Ya, silakan Panji. Panji. Panji, informasi terkini yang kami dapatkan ada tujuh korban yang meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi. Bisa Anda jelaskan proses evakuasi saat ini? Oke, Panji, bagaimana proses evakuasi di sana, Panji? Saat ini sedang berlangsung evakuasi dengan menggunakan dua alat kendaraan berat, sudah masuk ke lokasi longsor. Dan saat ini baru saja bertambah menjadi delapan orang korban yang meninggal dunia akibat longsor saat ini. Karena kan mengingat kalau tadi sempat dikabarkan ini hujan, kemudian juga kebalnya tanah ini menjadi salah satu hambatan. Kalau saat ini bagaimana kondisi cuaca di sana, Panji? Ya, baru saja turun hujan membuat evakuasi pencarian korban sejenak dihentikan. Namun saat ini kondisi di lokasi sudah mulai kembali cerah dan petugas masih melakukan evakuasi dengan menggunakan dua kendaraan alat berat. Begitu. Ya, Panji, bisa dikonfirmasi sampai dengan saat ini berapa jumlah korban atau orang yang hilang dalam bencana kali ini, Panji? Oke, korban yang hilang saat ini berjumlah sekitar 33 orang. Oke. Halo. Iya. Lalu bagaimana dengan... Halo, Panji. Iya, halo. Iya, kemudian di mana saja ini yang menjadi titik-titik fokus dari evakuasi tersebut? Iya, titik pencarian masih berada di satu titik, di mana di situ merupakan kampung adat, di mana Tanah Longsur ini langsung menghantam seluruh perkampungan di Sina Resmi tersebut. Saya catat ada 8 orang sampai saat ini yang menjelaskan... Iya, Panji. Iya, Panji. Oke. Ya, Panji, menurut informasi yang saya dapat, di sekitar Anda ini ada Wakil Bupati Sukabumi. Bisakah kita mungkin berbincang juga dengan beliau, Panji? Betul. Saat ini saya sedang berada bersama Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Ajo Sardjono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ajo, bagaimana proses evakuasi sejauh ini, Pak? Evakuasi sekarang sedang berjalan, ya. Kita juga menurunkan alat-alat berat. Hanya memang kesulitan, ya. Karena jalannya sempit, kemudian juga harus melalui ke sawah-sawah itu. Tapi sekarang sudah mulai turun, ya mudah-mudahan dalam waktu tingkat bisa sampai ke lokasi. Ya, sejauh ini kan sudah ada dua alat berat, Pak, yang datang, itu kendala-kendala lain bisa dijelaskan, Pak, mengingat kami mendapatkan informasi bahwa masih ada sekitar lebih dari 30 orang yang tertimbun. Ya, yang jumlahnya turunnya 100 jiwa, ya, yang by name, by address, ya. Kemudian yang sudah ditemukan dan meninggal itu 8, ya. Nah, kita sekarang masih mencari yang sisa 26 jiwa lagi, gitu. Oke. Ya, Pak. Jadi saya konfirmasi lagi, kalau berdasarkan data memang ada sekitar 100 jiwa yang tinggal di daerah situ. Kemudian 8 di antaranya ini kemudian menjadi korban jiwa. Sementara masih ada, berapa, Pak, pastinya jumlah yang masih dicari sampai saat ini? 26. 26, ya, Pak, ya, yang masih dicari. Sementara itu sisanya ini mengungsi di daerah mana, Pak? Oh, yang sudah selamat, gitu. Ya. Yang sudah selamat, yang kemarin itu, ya, sekarang di tempat pengungsian dan juga di keluarga-keluarganya. Oke. Boleh dijelaskan lagi, Pak, ini lokasi atau posko pengungsiannya ada di mana? Posko pengungsian itu ada di sekitar lokasi, ya. Tidak jauh, ya. Ya, Pak, bisa dijelaskan kawasan Dusun Garehong, Desa Sinaresmi ini sebenarnya wilayahnya seperti apa, Pak? Karena kemudian tiba-tiba terjadi bencana, begitu, Pak. Ini memang, ya, khususnya di Desa Sinaresmi ini pemukiman itu kan banyak yang di lembah-lembah, gitu. Ini kan berbukit, begitu, ya, kawasan di sekitar ini. Ini pemukiman ini berada di lembah, ya, bukit, begitu. Ya, pada saat hujan turun deras kemarin, ya, Pak, terjadi longsoran dan kemudian menimbun pemukiman yang satu RT itu. Oke, Pak. Pak, kemudian apa nih, Pak? Langkah jangka pendek dan juga jangka panjangnya dari pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mengatasi masalah seperti ini? Oh, ya, sekarang fokus pada evakuasi, ya. Kita mencari warga yang diduga tertimbun, begitu, yang belum ditemukan. Dan kemudian juga yang luka berat, ada tiga orang di rumah sakit, juga kita berikan perawatan intensif. Ya, kemudian yang meninggal, yang dua yang kemarin ditemukan itu sudah dimakamkan. Oke. Ya, Pak Ajo, apakah kemudian bantuan-bantuan apa saja yang saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana, Pak? Ya, sementara sekarang, ya, kita logistik untuk para petugas evakuasi, karena ini lebih dari 500, ya, di lapangan. Selain juga yang pengunjung-pengunjung yang ingin melihat, ya, tapi itu kita batasi karena membuat lokasi padat, begitu, kemudian perjalanan ke lokasi untuk datangnya bantuan-bantuan juga terhambat karena banyak, ya, pengunjung yang ingin mengetahui kondisi di lapangan. Iya, Bapak Ajo Sarjono, Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat, terima kasih atas waktu Anda, Pak. Kami berharap proses evakuasi pada hari ini berlangsung lancar. Iya, benar. Saya juga baik, ya, Mayfri, ya. Iya.